Tidak ada yang lebih tahu persoalan kita selain Allah Karena dia yang mendesain kita, dia yang menciptakan kita, dia pula yang tahu Semua keperluan, semua keinginan, semua masalah kita Sepenuhnya, karena terjadinya juga dengan izin Allah Allah tahu kita laparlah dia yang menciptakan lambung Dia yang menciptakan aneka enzim Dan Allah juga yang mendatangkan Allah tahu kita perlu oksigen Allah ciptakan paru-paru Allah siapkan oksigen gratis Karena kalau bayar, jarang nafas Saudara nyebrot ke sini mengeluarkan karbon dioksida Keperluan saya oksigen Coba itu, gimana hidung saya bisa memilah-milah oksigen dengan karbon dioksida Ini kan sebrowat, sebrowat Nah apalagi ketawa gitu, itu masih serangan bagi jiwa saya Pakai alat apa Allah tahu yang saya perlukan oksigen Walaupun saudara nyebrotkan karbon dioksida 70% badan ini cairan Kalau kurang cairan, otak saya kuled Susah mikir, darah mengental Gak bisa mengantarkan nutrisi Datang ini cairan Tanpa saya tahu dimana mata airnya Tanpa saya tahu gimana pehaknya jadi tujuh Tanpa saya tahu bagaimana bakteri-bakteri jeleknya dihilangin Beres Begitulah hadirin Termasuk keperluan-keperluan lainnya Keperluan ingin disayang Keperluan ingin Itu kan software itu ada pada kita Tanpa kita ingin Yang belum nikah Yang tidak ketemu yang Allah tahu saudara ketemu yang begitu Yang menciptakan ingin nikah itu siapa Kenapa saudara tidak nak cirti yang ini Oh enggak Aneh Atau misalkan ada kambing lewat Oh enggak Itu software syahwat Software cinta Software rindu Software marah Jengkel Kangen Itu kan kita gak ngerti Kenapa ada kangen Kenapa ada cemburu Apa Seperti apa cemburu itu bentuknya Kok pening Itu Allah ciptakan Dan mudah bagi Allah mengobati cemburu Gelisah Kalau kembali ke pemiliknya Tidak ada yang lebih mengerti persoalan kita selain Dan tidak ada yang bisa menolong kita selain hanya Allah Makhluk itu cuma jalan yang Allah gerakan Seperti sekarang ya Pertemuan ini nih Siapa yang hari ini takdirnya bekal dapat ilmu ini Dia datang kesini Atau nonton lewat Mensos Berapa banyak Yang tidak pernah ada rencana Kesini Kesini Itu Kau tahu sih Ada yang tidak tahu ujuk-ujuk ada disini Ada tidak Ada Mana Ada ujuk-ujuk ya Sudah rencana mau kesini enggak Tidak Bapak ujuk-ujuk lah ya Harus ada yang ngaku Ada yang masih langsung soleh semua Ya ada yang tidak sengaja Ada apa nih kerumun-kerumun Siapa yang pakai sorban Gitu Pengen tahu dia ngomong apa Gitu Ada yang tugas dari kantor tuh Gitu Mau selama intelin dia Eksin Itu juga Allah yang menggerak Ada yang pulang dari sini jadi soleh Ya Serai intel Jadi Saya cuma jadi jalan Sampainya ilmu ini Kalau seseorang dikehendaki Allah Sampai suatu ilmu Pasti ilmu itu sampai Kalau seseorang dikehendaki Allah Rejeki itu dapat Pasti dapat Makhluk itu jalan saja Allah yang menguasai pertemuan Allah yang menguasai setiap kejadian Makanya hadirin Kota kita tuh harus mikir Layakkah saya ditolong oleh Allah Itu pikiran kita Mau nyari jodoh Gimana Gimana bisa nikah Kalau Allah tidak mengizin Ya Ini ada teman saya nih Rajin sekali melamar Gak ada yang jadi tuh Serius pak Uang gak kurang Sampai dia nanya Itu kurang apa Ya saya gak tau kurang apa Kenapa saya batal terus Mau menikah Ya judulnya satu Allah belum ngizinkan Ada dokter Ahli kandungan Dan ahli bayi tabung Lagi liran istrinya Dibikin bayi tabung Gak jadi-jadi Aneh kata desa Itu aneh Nolong yang lain Jadi nolong istri sendiri Dan memang bukan Bapak yang bikin anak Ada dokter spesialis Ngobatin epilepsi Lah anaknya jadi epilepsi sekarang Ini gimana Ada Allah yang menguasai Hadirin sekalian Masalah kita tuh Adalah itu dia Kebanyakan mikir Kurang Jikir Harusnya bagaimana Banyak jikir Jangan ngarang Hadirin Banyak jikir Kurang jikir Teori dari ma Harusnya banyak jikir Kurang mikir Siapa yang nyeru kayak gitu Harusnya Tiap mikir Jadi Mikir Kesehatan Langsung ingat ke Allah Lah ini tubuh milik Allah Aduh ah Jerawat saya timbul Tiap jerawat tuh Allah yang nimbulin Gak boleh lihat jerawat Hanya ingat ke kuman Ini banyak kuman Kuman itu kerjanya cuman Bertasbih Emang bagian Ngedekin jerawatnya Allah yang menggenggam kuman Benar Benar Ingat virus ingat Allah Uh sekarang musim jamuk Nyamuk demam berdarah Lah demam berdarah Nyamuk ciptaan siapa Mbak Aides itu ciptaan siapa Jangan mentang-mentang keren Punya anak Aides ajerti Itu nyamuk hadirnya Allah Sakit Nah batuk Harus langsung ingat Allah Ini tengkorokan Bukan punya saya Ingat apapun Harus nyambung ke Allah Karena dia Pemilik Penguasa Penentu Segalanya Wah gimana Sekarang bisnis lagi sulit Sulit itu Kalau memang lagi dibikin sulit Oleh Allah Situasi sesulit apapun Yang bagian dimudahkan Ya mudah saja Kami ingat tahun 98 itu Resesi Darut Ohid Dalam situasi resesi Enggak tuh Enggak berkurang waktu itu Potens kita bangun Resesi Resesi Rezeki dari Allah Rezeki dari Allah Ah dolar naik Dimana Ya enggak apa-apa Rezeki dari Allah Tidak tergantung Naik turunnya dolar Saudara ingin Dolar di bawah 10 ribu Gampang Simpen dolar Di bawah 10 ribu Ya Susah-susah Amat Mudah-mudahan sehat Ya Ini penting Nah sesudah ingat Allah Apa Nah ini dia Inna allaha Layan zuru ila Suwarikum wa amwalikum Walakin Yang zuru ila Kurubikum wa amalikum Jadi Allah tuh Tidak lihat rupa dan harta Tapi lihat hati Kemana nih hati ini bergantung Itu menentukan Karena Allah menggantungkan Pertolongannya dengan prasangka Ana Anda Anda Dhani Abdibi Aku Sesuai dengan prasangka Habaku Sampai sejauh mana nih Kita ke Allahnya Itu menentukan Hadirin Allah tahu Allah Wa asiru Kaulakum Awijharubi Innahu Ali Mumbidati Surur Al-Mulk Ayat 13 Mau engkau rahasiakan Kata-katamu Mau engkau Jaharkan Allah tahu Isi hatimu Ini kayak sekarang nih Allah tahu ini Maksud saya bicara ini Allah melihat Allah tahu otak saya Bekerja seperti apa Allah tahu isi hati saya Seperti apa Allah tahu setiap lirikan mata saya Hakul yakin Nah itu yang penting Sekali kita jaga Husnudan kepada Allah Berbaik sangka Ah ini Allah tahu Saya diuji Ujian terjadi dengan izin Allah Ujian ini pasti sudah diukur oleh Allah Allah maha baik Tidak mungkin memberikan kepada hambanya Untuk menjolimi hambanya Tidak Allah menegur saya Dengan ujian ini Saya akan diingatkan terhadap kesalahan Akan dibugurkan dosa-dosa Saya akan diberikan pahala Kalau saya menyikapinya dengan benar Khususan Allah Satu-satunya Yang bisa menyelesaikan persoalan saya Bulat itu hati Hadirin Disini biasanya kegagalan pertama Ya kan Halo Halo Kita suka seudan Ya Allah Kenapa saya ditimpa ini Dimana keadilanmu Mau diadili Ah hancur Hancur Hancur